Masih-masih ingat sebuah cerita, mau dengar? Mau dengar? Pada waktu Umar bin Khattab, radiyallahu anhu, menjadi khalifah, menjadi amirul mu'minin Itu yang jadi gubernur di Mesir adalah Amr bin As Satu saat Amr bin As ingin mendirikan masjid Tapi tanah lokasi masjid itu milik orang Yahudi Ada gubuk di situ Dipanggil Yahudi ini oleh Amr bin As Saudara Yahudi? Iya Itu rumahmu ya? Iya Sudah tahu belum? Belum Ya memang saya belum kasih tahu Begini, kamu bangun sembarangan saja, rumahmu kena jalur hijau itu Lalu? Saya mau bangun masjid di situ Ya tapi ada rumah saya pak Sudahlah, rumahmu saya bayar, saya beli Enggak mau pak, rumah saya cuma itu-itu nya Saya bayar dua kali lipat Enggak mau pak, enggak mau Sudahlah, saya ganti rugi Yah, enggak mau pak, namanya juga ganti rugi pak Biar digantikan tetap rugi Mengkel Amr bin As ini Wong Cili kok bertingkah amat Si amat saja enggak bertingkah Panggil Kamtib Hei Gusur Ditarik rumah Yahudi ini Amrol Menitiskan air mata Si Yahudi di sudut kehidupan Begini, Wong Cili kini Sudah jatuh tertimpa tangga Rumah cuma sak gubuk-gubuknya Diderek oleh petugas Hei Pikir-pikir Amr bin As kan cuma gubernur Di atasnya kan masih ada khalifah Umar bin Khotob Ah saya mau lapor ke pusat Berangkat Yahudi ini Dari Mesir menuju Medina Berhari-hari berjalan Sambil jalan, sambil berfikir Ini nanti kalau saya laporan kepada khalifah Apa pengaduan saya diterima Wong saya rakyat kecil Lagian Yahudi Sementara yang mengusul saya ini gubernurnya sendiri Terus dia berjalan Sampai di kota Medina Lewat tengah hari dia mulai cari-cari Ada orang Ketemu orang sedang tidur di bawah pohon kurma Selamat siang pak Siang Saya mau numpang tanya pak Tanya pak Bapak tahu khalifah Umar bin Khotob Tahu Istananya di mana pak Istananya di atas lumpur Di atas lumpur? Iya Pakaian kebesarannya apa pak? Sutra? Bukan Pakaian kebesarannya Malu dan takwa Pengawalnya banyak pak Berapa peleton Pengawalnya yatim Orang jompo Kelompok mustad afin Orang-orang lemah Janda-janda tua Itu pengawalnya Pakaian kebesarannya malu dan takwa Pengawalnya orang-orang lemah Tidak berdaya Kok begitu pak? Begitulah Umar bin Khotob Orangnya sekarang di mana pak? Di depan kamu Jadi bapak? Iya Bapak Iya Saya Umar Ada apa mas? Orang yang datang dari Semarang waktu itu Gini loh pak Saya mau menuntut keadilan Keadilan kenapa? Gubernur bapak Amr bin Azidu pak Zolim Kenapa dia? Gubuk saya main tarik saja Runtuk Saya gak punya rumah lagi Orang saya ini golongan makmur Cuma rumah sama sumur Lalu untuk apa? Katanya dia mau bangun masjid disitu pak Dipaksanya rumah kamu ditarik sampai runtuh Iya Yahudi Iya pak Itu ada tempat sampah ya Betul pak Disitu banyak tulang unta Coba kau cari satu tulang unta Bawa kesini Bingung Yahudi Pak saya jauh-jauh dari Mesir kesini ini Mau cari keadilan Kalau tulang unta Di Mesir juga banyak pak Sudahlah kau ambil saja tulang itu Perangkat Yahudi penuh tanda tanya Ambil sebuah tulang unta Diberikan kepada Khalifah Umar bin Khattab Tulang ini diambil Umar hunus pedangnya Dengan ujung pedang Dibuat garis lurus di atas tulang unta itu Selesai Yahudi Iya pak Sekarang kau kembali ke Mesir Serahkan tulang ini kepada Umar bin Amr bin A'as Makin bingung Yahudi Jauh-jauh datang kemari Kira mau dapat keadilan Coba dapat tulang Ya sudah lah Namanya orang cilik Berangkat dia pulang ke Mesir Berhari-hari Sampai di Mesir Pak Gubernur Ya Lapor Ada apa Yahudi Saya dari pusat Loh Kamu dari Medina Iya pak Ngapain sih kamu kesana-sana Nuntut keadilan Kamu bertemu Khalifah Ketemu pak Terus Tulang Ini loh pak Salam dari beliau Tulang Apa maksudnya Aku gak ngerti lah itu pak Dis gore nih gore nih Diambil tulang itu Umar bin A'as melihat ada garis lurus Dengan ujung pedang Gemetar badannya Keringat bercucuran Kepala proyek dipanggil Mas 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 Ini proyek masjid batal Gubuk Yahudi dirikan lagi Loh pak Kata kepala proyek Saya kan sudah menang tender pak Weh gak ada urusan Sampai mau menang Mau kalah tender Proyek batal Itu gubuknya Yahudi Dirikan lagi Yahudi makin bingung Ada gubernur Dapat tulang gemeter Pak Gub Ya Sebenarnya apa yang terjadi Apa apa Kamu sedikit sedikit Main pusat Main pusat Mbak Yang ngomong dulu Ya kan awalnya Saya sudah ngomong pak Tapi gubuk saya tetap Ditarik Percuma ya saya Kepusat pak Saya dapat teguran Keras Dari khalifah Tahu kau apa artinya ini Seolah beliau berkata Hei Amr bin As Jangan mentang-mentang Sedang berkuasa Kau bertindak Seenakmu Berlaku lurus Dan adilah Kamu Seperti lurusnya Garis di atas tulang ini Kalau kau tidak lurus Kalau kau tidak berlaku adil Aku yang akan meluruskanmu Dengan pedangku Itu bahasa simbolik Siapa yang gak gemeter Kamu Pusat Pusat Wadus Ya ini Nek coro kita Oh pak Kalau begitu Islam adil ya pak Adil Jadi saya menang pak Menang kamu Padahal saya Yahudi Yahudi Tapi menang ya Menang Pak sudahlah Kalau begitu pak Bagaimana Itu gubuk saya Ambil saja pak Tanah-tanahnya Sak gubuk-gubuknya Bapak ambil Silahkan Kalau mau dibangun masjid Tidak cuma sekadar itu pak Mulai hari ini Bapak dengarkan Ashadu an la ilaha illallah Wa ashadu an la muhammadur rasulullah